Intro Akankah terjadi Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Adalah seorang perempuan Negara ini sudah merdeka selama 235 tahun Ia sudah memiliki 46 presiden Tapi tidak satu pun presidennya yang pernah dijabat oleh seorang perempuan Akankah ini dalam Pilpres 2024 Terjadi Peluang terbesar itu datang dari Kemala Haris Yang sekarang ini ia menjabat sebagai Wakil Presiden Ini sejarah yang akan dibuat oleh Kemala Haris Jika ia terpilih Inilah peluang, inilah potensi yang muncul Sejak peristiwa Joe Biden Mengundurkan diri Dari pertarungan Pemilu Presiden 2024 Kata Joe Biden Saya memutuskan Demi kepentingan negara yang lebih besar Dan juga demi kepentingan Dan juga demi kepentingan partai saya Walau saya pribadi ingin Tapi sebaiknya Saya memutuskan Tidak lagi mencalonkan diri Sebagai Presiden Sebagai Presiden Amerika Serikat Kekuasaannya Padahal kekuasaan itu Untuk ditambah Dimungkinkan oleh Konstitusi Pertanyaannya apakah benar Joe Biden ini mengalah Karena kepentingan negara yang lebih besar Namun dari hukum besi Kita ketahui Seorang Presiden Hanya mungkin tak mau menjadi Presiden lagi Padahal itu mungkin Hanya jika merasa Ia tak akan lagi menang Atau besar kemungkinan Ia dikalahkan Dan itulah memang Yang dialami oleh Joe Biden Aneka Survei Memberikan datanya Sebelum Joe Biden akhirnya mundur Ini misalnya contoh dari CBS Yang membuat survei Di tanggal 16-18 Juli Joe Biden sudah ketinggalan 5 poin dari Donald Trump Donald Trump di angka 52% Joe Biden 47% Untuk ukuran pertarungan Bill press di Amerika Serikat Ketinggalan 5% ini Apalagi incumbent yang tertinggal Itu sesuatu yang besar Di samping itu pula Data juga menunjukkan Bahwa approval rating Dari Joe Biden Itu cukup rendah Hanya 37% Hanya sebanyak itu Publik Amerika yang puas terhadap Presidennya Di bawah 40% Dan ini mencolok misalnya Jika kita bandingkan dengan Kepuasa publik Kepada Jokowi di Indonesia Itu hingga angka 80% Sementara Joe Biden Hanya di angka 37% Tidak heran Kemudian Karena situasi inilah Tekanan kepada Joe Biden untuk mundur Tinggi sekali Baik tekanan dari para petinggi Partai Demokrat Partainya sendiri Ataupun dari lingkaran Dalamnya sendiri Apalagi sebelumnya Nampak disana Betapa buruk penampilan Joe Biden Dalam debat pilpres Dengan Donald Trump Jika sekedar buruk Itu masih bisa ditahan Karena masih akan ada Aneka debat-debat pilpres Yang lainnya Namun yang lebih kokoh lagi Membuat orang cemas Karena nampaknya memang Terjadi penurunan signifikan Dari ketangkasan berpikir Joe Biden Nah itu kuncinya Ketangkasan berpikirnya Dianggap menurun secara drastis Dan diragukan Apakah ia nanti capable Untuk menjadi presiden Amerika Serikat Berikutnya Itulah yang sebenarnya Yang terjadi Yang membuat akhirnya Joe Biden pun Untuk kepentingan yang lebih besar Ia menyatakan Mundur Sejarah pun Berulang Ini bukan yang pertama Presiden Amerika Serikat Tak ingin Untuk maju kedua kalinya Joe Biden Bukan yang pertama Karena ini terjadi juga Di tahun 68 Yaitu Yaitu Lyndon Johnson Dia juga presiden Dan dia pun menyatakan Tidak lagi maju Untuk pilpres berikutnya Dan bersama dengan Joe Biden Ia pun memberi mandat Kepada wakilnya Untuk maju Dan juga sama dengan Joe Biden Karena saat itu Johnson pun merasa Dirinya pun tidak populer Akibat ia dilekatkan Dengan perang fitnam Dan perang fitnam Itulah yang membuat Populasi Amerika Serikat Marah Yang terjadi Di era itu Walaupun Johnson Tidak maju Dan ia berikan Kepada wakilnya Tapi wakilnya pun Dikalahkan Akankah juga ini Berulang Ketika Joe Biden Tidak maju Dan diberikan Kepada Kemalah Harris Akankah juga Kemalah Harris Dikalahkan Donald Trump Donald Trump pun Maju Setelah dia Tak lagi menjadi presiden Dan dia adalah Seorang mantan presiden Mantan presiden Dikalahkan Lalu maju Kembali Empat tahun Berikutnya Pun Ini bukan Yang pertama Sejarah pun Juga Berulang Di Amerika Serikat Juga pernah Terjadi ini Dengan Tokoh Mantan presiden Juga Bernama Stephen Grover Cleveland Ia pernah Menjadi Presiden Amerika Serikat Tahun 1885 Sampai 1889 Lalu Tak lagi menjadi Presiden Kembenarnya Maju lagi Dia Di tahun 1893 Sampai 1897 Dan Ia Terpilih Kembali Jika Donald Trump Terpilih Kembali Maka Donald Trump Mengulangi Apa yang dialami Oleh Stephen Grover Cleveland Namun Sekarang kita Melihat Jika Donald Trump Yang menang Ia Hanyalah Mengulangi Sejarah Saja Sejarah Stephen Grover Cleveland Yang diulangi Oleh Dirinya Sendiri Tapi Jika Kemalah Haris Yang menang Kemalah Haris Memulai Sejarah Yang Pertama Di Amerika Serikat Dan Nilainya Menjadi Tinggi Bukan Saja Karena Ia Adalah Wanita Pertama Yang Menang Di Negara Super Power Itu Yang Belum Pernah Terjadi Dalam Sejarah Tapi Yang Lebih Tinggi Lagi Ia Menjadi Contoh Yang Nyata Dari Prinsip Kewarga Negaraan Ketika Sebuah Negara Moderna Terbentuk Maka Siapapun Yang Di Dalamnya Itu Semua Negara Mempunyai Peluang Hukum Yang Sama Menjadi Pemimpin Apapun Latar Etniknya Gendernya Dan Agamanya Inilah Nilai Yang Paling Strategis Dari Kemungkinan Menangnya Kemalah Haris Dengan Catatan Memang Kemalah Haris Mendapatkan Mandat Dari Partai Demokrat Dari 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 Terima kasih.